Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Ian setapak kali ini saya ingin bereksperimen pengen masak telur tanpa wadah tanpa air tanpa minyak mungkin penasaran ikuti terus channel saya jangan ke mana-mana kita sekarang di ini guys masih tempat yang sama di daerah Sungai Bamban nah oke nah itu di belakang kita ini ada kolam yang biasanya dipakai buat warga sini atau warga tempat buat mandi atau berenang di sini biasa juga banyak pengunjung di sini katanya yang berenang di disini tahu saya ini kolam ini adalah sisa ini galian galian tanah yang biasanya diambil oleh ini orang biasanya buat pembangunan pembangunan jalan di di kelapa sawi Oke kebetulan kita sekarang kan ada di alam nih saya ingin berbagi sedikit apa yang saya tahu tentang survival nah saya ingin mencoba membakar telur mentah kebetulan perusahaan lapar nah mungkin eh kalian penasaran ikuti terus channel saya ini langkah pertama kita harus menyiapkan bahannya dulu seperti tanah liat nah kebetulan sehingga ada tanah liat kita coba pakai tanah pasir ya dan ini telur nah kita menggunakan tanah liat dan telur sebagai bahan utamanya langkah kedua telur tadi kita bungkus dengan tanah merah seharusnya kita menggunakan tanah liat karena disini tidak ada tanah liat kita menggunakan tanah merah usahakan permukaannya jangan sampai ada yang ini ada yang kelihatan karena kalau kelihatan ini bisa meletus bahasa uang pun tiana tuh ledak semoga berhasil ya karena sebelum-sebelumnya kita belum pernah menggunakan tanah ini langsung kita bakar nih kita tunggu beberapa menit mudah-mudahan berhasil ya luasnya panas sekali disini guys ya sambil menunggu telur kita masak kita mau berenang dulu nih dibawah nih guys kata warga stoppasi kedalamannya juga lumayan sih ya yang gak bisa berenang jangan coba-coba nih disini nih kecuali di kolam renang oke tongkrongin terus channel youtube saya sampai selesai kolam ini belum ada namanya ya saya kurang tahu masalahnya saya juga belum tanya eh sama warga disini kolam apa tapi buat bikin camp disini kayaknya enak ya oke pemandangannya tadi kolam renang kelopak kedai ya kolam renang sungai bemban kubur raya oke lain kali yang yang bisa nyempatkan diri ke daerah lupa kedai bisa mampir kesini kayaknya eh kulur kita sudah matang tapi hasilnya sedikit mengecewakan sih mungkin karena jenis tanah yang kita gunakan adalah tanah merah tanah merah tanah merah ini ada campuran batu-batu kecil seperti pasir nah mungkin eh kawan-kawan pengen mencoba saran saya jangan menggunakan tanah merah tapi menggunakan tanah liat supaya permukaannya ini rata jadi eh hasilnya juga mungkin masak sempurna demikianlah eh video saya kali ini terus ikuti video-video perjalanan saya selanjutnya terima kasih buat semuanya akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati